Jika menyebut busana muslim dengan model kaftan dan abaya renda, maka sudah bisa dipastikan jika nama Syahrini langsung terlintas dalam benak kita. Tapi itu adalah kostum yang digunakannya pada Ramadan di tahun 2011 dan 2012 selalu. Dan bulan Ramadan tahun 2013 ini, Syahrini pun kembali meluncurkan tren busana muslim terbaru yang diberi nama Royal Dress. Dengan taburan mutiara di seluruh tubuhnya, nampaknya Royal Dress milik Syahrini memang betul-betul sesuatu dan dapat mendulang kata wow. Alhamdulillah ya, aku ini sekalian juga mengeluarkan tema baju Ramadan terbaru yang aku beri nama adalah Royal Dress Muslim Syahrini yang memang tema kaftan dan abaya renda sudah dua tahun lalu, aku usung ya. Dan itu tidak lagi aku pakai tahun ini, Queen of Paul ya, semuanya pasti pakai mutiara. Jadi ini selalu akan menggantung entah di kanan atau di kiri. Dan ini adalah mutiara ya. Kemudian ini mutiara yang sampai ke badan, sampai ke pinggang, sampai ke pinggul. Itu akan terus ada di dress muslimnya Syahrini untuk tahun ini. Syahrini tampaknya memang selalu punya cara tersendiri untuk membuat mata penggemar terus tertuju padanya. Penyanyi dengan sejumlah jargon ini juga mengaku akan terus menggunakan kostum tersebut selama bulan Ramadan tahun 2013 ini, lengkap dengan hairpiece di kepalanya, dikarenakan dirinya belum berhijab. Royal Dress itu memang ini khusus untuk ke acara-acara resmi ya. Kalau hari-hari juga tinggal dibuka ininya, ini akan menjadi busana muslim sendiri ya. Tetapi memang tidak gombrong-gombrong seperti ala-ala kaftan ataupun abaya. Jadi memang dalamnya tight, luarnya dilonggarkan. Jadi supaya memang tetap ada sentuhan bulan Ramadannya. Busana muslim yang dibentuk sedemikian rupa, memang selalu menyisakan sejumlah tanya dan tak sedikit menjadikan bahan perbincangan. Lantas bagaimana penyanyi kelahiran kota Bogor ini menanggapi tanggapan masyarakat terkait Royal Dress miliknya. Positif-positif saja ya. Apabila menanggapinya itu adalah sebuah karya, pasti ditanggapi positif. Tapi kalau ditanggapi dengan binjulit, artinya yang hatinya tidak menerima, itu bukan urusan saya. Itu kan kembali lagi kepada selera dan tes masing-masing. Satu setengah bulan menjadi suami istri, pasangan Rio Indrawan dan Mela ternyata masih saja disibukan dengan segala urusan pasca pernikahan mereka. Pasalnya, setelah menjalani resepsi di Pekanbaru beberapa saat lalu, Rio dan Mela akan kembali menggelar acara ngundu mantu di kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 25 Agustus mendatang dengan mengusung tema elegan klasik. Jadi kan nanti suasanya di sana juga pengennya, kemarin Mela itu nuansanya apa? Putih silver, putih silver gitu lah ya. Jadi agak-agak elegan gitu, makanya kita pilihnya yang warna silver. Soalnya kemarin kan warnanya udah mok gitu. Cereg banget. Pas resepsi di sana, jadi resepsi di Malang kita lebih ke elegan klasik. Kalau gak ada halangan, kita acaranya tanggal 25 Agustus, jadi sekitar 2 minggu setelah lebaran ya. Yang mudah-mudahan teman-teman lebaran gak dia bisa bisin lah duitnya. Sisain buat tanggal 25. Walau Rio dan sang istri masih menikmati indahnya masa-masa memadu kasih, tapi masih ada PR yang harus dituntaskan oleh host It Bulaga 1 ini. Hari selasa esok, program yang ia pandu, It Bulaga Indonesia, akan merayakan ulang tahun yang pertama. Tak heran, jika bintang tamu seperti Dahlan Iskan dan Tifatul Sembiring, rencananya juga akan ikut meramaikan acara tersebut. Selain itu, acara yang akan dimulai dari sore hingga malam hari, akan menampilkan kolaborasi antara dirinya dengan Boy Benceli Koboy Junior. Gak berasa ya, kayak baru kemarin gitu It Bulaga, ternyata besok hari selasa itu udah ulang tahun yang ke satu kan, jadi ini kayaknya momen-momen yang bagus pasti. Host ada nyanyi, jadi kolaborasi sama bintang tamu gitu. Gak tahu nih gue kebahagiaan sama siapa nih. Kayaknya mah ke Boy Junior deh kayaknya nih. Kan pas banget kan, Bastian kan. Di setiap ujian hidup yang menderah, yakinilah pasti ada jawaban dan solusi atas ujian tersebut. Pemirsa Waswas usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan Waswas setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Pemirsa Waswas, jika kebanyakan selebriti kerap mendulang rejeki di bulan Ramadan dengan banyaknya tawaran pekerjaan baik di saat jam sahur atau di jam berbuka puasa dengan mengisi acara, maka lain halnya dengan grup band Wali. Pasalnya, band yang digawangi oleh Apoi, Faang, Tommy, dan Ovi ini mengaku tak ada perbedaan jadwal manggung di saat bulan Ramadan tiba. Lantas, benarkah jika momen ini dimanfaatkan betul oleh mereka untuk semakin menghusukkan ibadah mereka sebagai bentuk ucapan syukur atas pencapaian mereka saat ini. Jumlah Ramadan, Alhamdulillah kita gak pernah ngurang-ngurangin jadwal. Kalau misalnya ada, ya ambil. Kalau misalnya bentrok, ya gak diambil. Kalau misalnya penuh, ya gak diambil. Gak mungkin juga. Gitu gak pernah ngurang-ngurangin ya. Bulan Ramadan seperti biasanya saya. Gitu gak pernah ngurang-ngurangin ya.